Hai, selamat datang di channel ku, aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Anne Frigo, seorang wanita kaya asal Brazil yang pada tahun 2021 dia ketemu sama sesuatu hal yang dia pikir itu tuh gampang dilakuin tapi ternyata gak semudah itu. Anne Cipriano Frigo adalah pewaris dari perusahaan kardus terbesar di Brazil. Di luar itu dia adalah pengusaha real estate sukses yang diperkirakan kekayaannya mencapai 50 juta real atau kalau dirupiahkan untuk kurs saat ini sekitar 155 miliar. Lahir dari keluarga kaya buat Anne memiliki gaya hidup mewah, dia tinggal di Sao Paulo di hunian seharga 20 juta real atau senilai 62 miliar kalau untuk kurs rupiah saat ini dan dia selalu menikmati fasilitas nomor satu selalu pakai barang-barang mahal dan mewah punya banyak perhiasan, traveling keliling dunia, adain pesta mewah dengan undang musisi-musisi mahal. Pokoknya dia lakuin hal-hal yang umumnya emang dilakuin sama orang-orang kaya dengan menghambur-hamburkan uang mereka dan menikmati hidup mereka. Anne pernah menikah dan dari pernikahan tersebut dia dikaruniai dua orang anak dan waktu pernikahannya berakhir, entah gimana atau entah untuk alasan apa hak asuh anaknya jatuh ke mantan suaminya. Dan alasan kenapa hak asuh anaknya jatuh ke tangan mantan suaminya itu nggak pernah diketahui karena dari mereka dari proses mereka bercerai sampai akhirnya mereka rebutan hak asuh anak, semua itu dikelar secara private. Kemudian saat itu diantara teman-temannya, Anne dikenal sebagai sosok yang cantik, yang anggun yang pintar, yang bertanggung jawab sama kerjaan-kerjaannya, yang selalu punya ide-ide baru, pokoknya kayak nggak ada minusnya Kemudian tahun 2017 Anne kenalan sama Vitor Lucio Jacinto lewat aplikasi online date. Vitor lebih muda 4 tahun dari Anne dan saat itu Vitor mengaku kalau dia bekerja untuk polisi federal, juga punya perusahaan pengawasan Kemudian setelah 8 bulan berpacaran Anne mengetahui kalau ternyata selama ini Vitor bohong sama dirinya. Kalau dia ternyata bukan agen polisi federal dia nggak punya perusahaan apapun dan sebenarnya dia adalah security restoran Dan dengan semua kebohongan Vitor itu, Anne sama sekali nggak masalah. Dia justru menerima dia bahkan bawa masuk Vitor ke dalam rumahnya, jadi mereka kemudian tinggal bareng-bareng dan nggak berhenti sampai di sana Anne juga kemudian kasih kerjaan Vitor di perusahaannya. Semua hal untuk Vitor dalam hal ekonomi makin baik karena Anne bener-bener manjain dia dengan beli India barang-barang mahal. Yang dua diantaranya adalah mobil seharga 1 juta real atau kalau dirupiahkan untuk kurs saat ini senilai 3,1 miliar. Kemudian Anne juga beliin sepeda ontel seharga 120 ribu real yang kalau dirupiahkan untuk kurs saat ini senilai 372 jutaan dan ini Real Brazil ya, mata uang Real Brazil. Terus dengan niatan untuk memudahkan pekerjaan Vitor, Anne sewain Vitor sebuah rumah yang lokasinya tuh deket sama lokasi klien-kliennya Vitor dan sewa rumah tersebut per bulannya sekitar 30 ribu real atau kalau dirupiahkan untuk kurs saat ini sekitar 93 juta per bulan. Dan Anne bener-bener manjain Vitor dengan semua kemewahan yang dia punya. Dia bener-bener pol-polan, dia nggak hitung-hitungan sama Vitor. Tapi entah gimana, hubungan mereka justru makin merenggang waktu ada di tahun keempat. Waktu itu menurut teman-teman mereka, Anne adalah sosok yang posesif dan cemburuan dan Vitor tuh nggak suka dengan semua hal itu, makanya mereka sering ribut di situ. Dan sampe lah hubungan mereka nih kayak beneran bakalan putus gitu kan. Tapi Vitor kemudian mikir kalau dia putus sama Anne, dia nggak bakalan punya apa-apa lagi. Dia nggak bakalan bisa menikmati hidup yang mewah lagi. Dan disitulah dia memperbaiki hubungannya dengan Anne. Yang justru di saat itulah Anne mengetahui kalau ternyata Vitor udah berselingkuh. 18 Juni 2021, polisi menemukan mobil dengan mayat terbakar di dalamnya. Lokasi penemuan ada di kawasan hutan lebak di Sao Paulo Selatan. Keadaan tubuh mayat terbakar, terutama di area kepala dan kaki. Kemudian di bagian punggung ada luka tembak yang mengarah langsung ke jantungnya. Dan udah jelas siapapun yang melakukan ini, dia berusaha agar si korban nggak diketahui identitasnya. Tapi beruntungnya, sidik jadi korban bisa diamankan dan disitulah ketahuan kalau korban adalah Vitor Lucio Jacinto, seorang pria berusia 42 tahun. Polisi langsung mengabarkan hal ini ke keluarganya Vitor dan mereka langsung melakukan penyelidikan. Dari pemeriksaan CCTV diketahui kalau Carlos Alex Ribeiro de Souza, orang yang bekerja untuk perusahaannya Anne, datang ke kediaman Vitor pada 17 Juni jam 4 sore. Dan mereka pergi bareng. Selain itu, dari kerabat dan teman-temannya Vitor diketahui kalau Vitor sama pasangannya, yaitu Anne Frigo sering bertengkar. Hal lain tentang Anne, setelah diketahui kalau Vitor meninggal, kan siapapun nggak diizinkan untuk masuk ke dalam rumahnya, juga sentuh barang-barang yang ada di dalam rumahnya Vitor. Tapi Anne, dia kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, rumahnya Vitor yang dia membayar sewa perbulannya. Dan Anne ada di dalam rumah tersebut selama 3 jam, entah lakuin apa. Kemudian waktu masukkan, Anne pakai mobil warna hitam. Setelah pulang, dia pakai mobil warna putih. Teruskan orang terakhir yang ketemu sama Vitor adalah Carlos. Dan Carlos kemudian diperiksa, kemudian HP-nya juga disita. Indah di pemeriksaan di HP-nya Carlos ketahuan kalau dia sering berkomunikasi dengan Anne terkait pemb...an Vitor. 29 Juni, Carlos ditangkap dan ditanya tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Vitor. Dan disitu dia akhirnya buka suara. Kalau sejak akhir Mei 2021, dirinya diminta sama Anne untuk b... Vitor, dan dirinya bakalan dibayar sebesar 200 ribu real atau sekitar 620 juta rupiah. Dan ini ngikut kurs rupiah saat ini. Untuk kronologinya, pada 17 Juni 2021 jam 4 sore, Carlos datang ke rumahnya Vitor dengan bilang kalau ada properti yang harus mereka lihat. Vitor akhirnya pergi sama Carlos dengan mengendarai sebuah mobil. Dan waktu itu, Carlos yang nyetir. Sementara Vitor duduk di sampingnya Carlos. Kemudian pas di tengah jalan, dalam keadaan mobil masih nyala, Carlos ambil pistol yang ada di belakang kursi dan dia... Vitor dari arah belakang yang kemudian tembus ke jantungnya. Dan nggak lama setelahnya, Vitor meninggal. Untuk menyamarkan perbuatannya, Carlos kemudian tidurin kursi yang didudukin sama Vitor untuk biar orang-orang yang ada di luar atau siapapun itu nggak tahu kalau di sampingnya ada orang yang udah meninggal. Carlos kemudian terus berkendara sampai area hutan di Sao Paulo Selatan. Dan di sana, dia kemudian siram sesuatu ke tubuhnya Vitor. Sesuatu yang gampang terbakar. Dan disitulah dia kemudian bakar tubuhnya Vitor. Dan waktu itu, tubuhnya Vitor tuh masih belum bener-bener terbakar. Tapi, Carlos udah langsung pergi. Yang tanpa dia tahu, waktu dia pergi, entah gimana, api justru padam. Ya, makanya polisi masih bisa menyelamatkan sidik jarinya Vitor. Dan disitu mereka mengetahui kalau main tersebut adalah Vitor. Kemudian setelah melakukan semua itu ke Vitor, Carlos langsung pergi ke En Frigo. Dia melaporkan perbuatannya. Dia bilang kalau dirinya udah ngelakuin apa yang En mau. Dan disitu dia juga menyerahkan HP-nya Vitor. En kemudian pakai HP-nya Vitor untuk berpura-pura jadi Vitor. Jadi, dia melakukan komunikasi dengan temen dan keluarganya Vitor yang seolah-olah itu adalah Vitor. Seolah-olah biar mereka tuh menganggap kalau Vitor masih hidup. Dan bahkan, pakai sosmed-nya Vitor, En mengucapkan selamat ulang tahun untuk dirinya sendiri. Nggak lama setelah penangkapan Carlos, En juga ditangkap. Yang selama waktu itu dia menolak semua tuduhan dan dia bilang kalau dirinya nggak bersalah. Dan En menyalahkan semuanya ke Carlos. Kalau Carlos yang bertanggung jawab penuh untuk apapun yang terjadi sama Vitor dan dirinya sama sekali nggak tahu apapun. Tapi disitu En juga kemudian mengakui kalau memang setelah Carlos bunuh Vitor, Carlos temuin dirinya dan kasih tahu semuanya. Dan disitu dia nggak berani untuk lapor polisi karena Carlos ancam dirinya pakai anak-anaknya. Tapi kayak buat apa? Buat apa Carlos ngelaporin sesuatu yang nggak ada kaitannya sama En? Buat apa dia melakukan pemb...an terus laporin hal itu ke pacar dari korbannya? Kecuali En adalah dalang dari semua hal itu. Pantes Carlos ngomong hal itu ke En. Tapi kalau En nggak ada kaitannya dengan semua ini, ngapain si Carlos yang baru aja ng***** seseorang terus laporin hal itu ke En? Dan polisi dengan hal ini mereka justru makin yakin kalau emang En adalah dalang dari p*****an Vitor. Kemudian selama waktu itu, polisi menemukan tiket pergi ke Eropa atas nama En. Yang mereka percaya kalau itu adalah cara En untuk kabur. Untuk hal ini, En bilang kalau dirinya cuma liburan biasa dan nggak ada pikiran untuk kabur karena bukan dia pelakunya. Selama di penjara, En nggak diicinin untuk berhubungan dengan keluarga atau siapapun selain pengacaranya. Dan kayak bisa dibayain nggak? Dia yang sebelumnya tinggal di rumah yang super mewah dengan fasilitas nomor satu. Terus sekarang harus tinggal di penjara yang sempit, yang kotor, yang fasilitasnya nggak selengkap dan nggak secanggih di rumahnya. Ya emang ada perlakuan berbeda untuk tahanan kaya. Tapi kayak itu bakalan kena mental banget untuk si En. Karena dia di tempatkan di penjara. 2 Oktober 2021, En dibebaskan dengan alasan untuk mengobati tumor yang ada di otaknya. Dan 5 Oktober, dia dioperasi. Setelah operasi, En jadi tahanan rumah untuk mendapat perawatan yang lebih baik. Dan setelah sembuh, dia bakalan masuk penjara lagi. Kemudian pada 5 Juni 2022, karena komplikasi dari operasinya, En meninggal. Untuk keluarga dan teman Vitor, sebagian dari mereka menyebut kalau keadilan udah ditegakkan dengan caranya sendiri. Sementara sebagian lainnya bilang kalau mereka belum puas dengan akhir hidup En yang seperti itu. Kemudian untuk Carlos, sampai hari ini dia ada di penjara sambil nunggu sidangnya. Dan segini kasus untuk En Frigo. Gimana menurut kalian? Aku jujur aja ya. Kayak bukan karena aku mendukung si En atau karena aku nggak bersimpati sama korban. Tapi, En dari latar belakang keluarga yang kaya banget. Dia lulusan hukum, dia berpendidikan tinggi. Kalau dia emang pengen menghilangkan nyawa seseorang, kenapa dia nggak menyawa seseorang yang profesional coba? Apalagi dia nih ngebayar setengah M lebih untuk orang yang nggak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Jadi kayak wajar aja kalau dia bakalan ketahuan dengan cepat. Pantes nggak sih ngomong kayak gitu aku? Tapi kayak beneran deh. Untuk orang sekelas En, harusnya dia bisa melakukan lebih. Kalau dia emang mau menyingkirkan seseorang. Menurutku. Terus di luar omonganku tadi, untuk En lagi-lagi. Dia adalah seorang menentang berkelas. Kenapa dia harus ngelakuin hal itu? Kayak kontras banget nggak sih omonganku sebelumnya dengan yang ini? Tapi kayak dia adalah orang yang menurutku dia bisa pakai otaknya, dia bisa pakai logikanya. Kenapa dia harus melakukan sesuatu itu? Kenapa dia harus melakukan sesuatu yang merugikan dirinya? Kenapa dia nggak? Yaudah, lepasin aja si Vitor. Lagian kan si Vitor udah dari awal melakukan kebohongan sama dia. Kok bisa-bisanya dia masih mau? Kok bisa-bisanya dia masih bisa menerima gitu kan? Kayak, yaudah, biarin aja. Maksudnya, kenapa sih dia harus ngelakuin itu? Kayak, yaudah, tinggalin aja Vitor. Kayak, udah, selesain aja gitu. Nggak usah dia sampai mengotori tangannya sendiri dengan hal-hal seperti itu. Ya kan? Atau mungkin karena terlalu cinta? Aku nggak tahu. Aku nggak berjaya cinta, jadi nggak tahu. Dan untuk Vitor, Kayak, kamu nih udah hidup dengan sangat-sangat enak. Kenapa kamu sia-siakan semua itu? Coba, kamu udah ketemu sama cewek yang sayang banget sama kamu. Kasih kamu apapun yang kamu mau. Terus, kenapa kamu masih bisa-bisanya kayak gitu? Ya, udah, kalau kamu emang nggak suka sama cara dia yang posesif, cara dia yang cemburuan, yaudah, gimana lagi? Kalau kamu emang nggak cocok, yaudah. Lepasin, tinggalin gitu kan. Kenapa dia bersedia untuk menukar hidupnya untuk hal-hal seperti itu, tapi dia juga masih mainin si N. Bisa dibilang mainin nggak sih? Soalnya dia kan ketahuan selingkuh juga. Jadi kayak, ada dua sisi untuk hal ini, untuk kasus ini. Dua sisi yang sebenarnya mereka berdua nggak harus berakhir dengan cara seperti ini. Kalau seandainya salah satu dari mereka, bener-bener kayak bisa lepasin salah satu lainnya. Ya kan? Menurutku. Jadi segini kasus untuk hari ini. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya. Atau kalau kalian punya pandangan lain tentang kasus ini, kita ketemu di video-video lainnya. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.